Aduhubillahiminasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi alladzi nasta'inuhu wa nasha'u suruhu, Aduhubillahimin suruhu anfusina wa misayyati amalina, mayyahillahu wa huwal muhtadi wa mayyudlil, walantajita lahu aliyyam mursida, Asyadu anna ilahi lallahu wa asyadu anna Muhammadin Rasulullah, Allahumma salli wa sallim, wabarika ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ismail, Allahumma ufa'na bima'allamtana wa'allimna ma'yangfa'una, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wariskan tayyiban wa amalan mutakabbalan, amin ya Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa alaikum wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama kita bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat yang masih kita terima, nikmatul iman, islam, nikmat kesehatan, dan nikmat yang lain. Untuk perwujudan rasa syukur, saya minta kepada semuanya untuk kita membaca suratul fatihah. Bapak-Ibu sekalian, jamaah duha, majlis duha yang saya hormati. Pagi ini kita akan mempelajari tentang diri kita. Kayak filmnya Jeki Chen, Who am I? Siapa diriku? Who am I? Jawabannya I'm a Zuman. Saya itu manusia. Man arofa nafsahu fakot arofa robbahu. Sopo ngising kenal awa'i diwi, mula bakal kenal Tuhan. Tapi dalam diri kita bukan Tuhan. Tapi dalam diri kita itu ayat-ayat Allah. Bapak-Ibu sekalian, jamaah rahimahullah. Kita akan melihat konsep manusia dalam Islam. Ini secara singkat saja waktunya, cuma 45 menit. Dan khususnya nanti saya arahkan bagaimana menjadi manusia khaira ummah. Kita akan lihat, ini ilustrasi saja. Ini ilustrasi tentang manusia, anak-anak manusia yang berbagai macam wujudnya. Al-Quran itu menyebut manusia pertama dengan istiah Al-Bashar. Jadi Al-Bashar itu sebutan manusia dari sisi biologisnya. Ini 35 kali disebut dalam Quran. Jadi melihat manusia dari sisi fisiknya, dari biologisnya. Ada banyak ayat yang memakai kata ini. Seperti di surah kahwi ayat 110 itu. Nah ini hari Jumat. Ada hadis yang memang menyarankan Jumat itu baca surah yasin. Surah kahwi. Di dalamnya ada ayat 110. Ul katakanlah, Muhammad, inna ma'ana, aku ini hanyalah basar. Manusia secara fisik, biologis. Mithulukum, yang sama dengan kamu lah. Jadi sama dengan kita ya. Jadi kita punya kepala, kaki, ada mata tua, teringat tua, dan sebagainya. Dan punya rasa ngantuk, lelah, sakit, dan sebagainya. Itu fisik biologis. Kanjur Nabi juga demikian. Hanya bedanya, yu ha'ilaiya. Bedanya aku diberi wahyu. Isinya wahyu apa? Yu ha'ilaiya an nama ila hukum ila huwahi. Jadi sesungguhnya Tuhan sesembahan satu, itu ya satu, yaitu Allah. Tuhan yang satu. Nanti akan kita lihat sekilas al-basar, sekilas saja. Ini ayatnya banyak di dalam Quran tentang al-basar ini. Kemudian yang kedua, al-insan. Ini dari sisi psikologis, kejiwaan, sifat, termasuk predisposisi negatif. Jadi artinya, ternyata manusia itu ada kejenderalan juga untuk negatif. Ada 65 kali di dalam Quran. Di dalam Quran, itu jika menyebut al-insan, biasanya Allah menunjukkan sifat negatifnya apa. Setelah sifat negatif, Allah ngasih solusi untuk ngatasi negatif itu. Nanti jangan cek di surah al-asr sama surah ad-din. Itu suratnya senada. Wal-asr. Jadi innal insana lafi husrin. Sisi al-insan itu husrin rugia. Inilah sisi negatifnya. Solusinya apa? Ilal ladina amanu dan sebagainya. Solusinya itu iman, mal soleh. Kemudian benar, sabar. Di atin juga demikian. Lakot laknal insana fi ahsani taqwin. Jadi sungguh kemudian al-insan itu dalam pencintaan sebaik-baiknya. Negatifnya apa? Summa rodadana wasfalasafilin. Direndahkan serendah-rendahkan. Di al-aruh 179 itu manusia digambarkan lebih. Ulai kakal'an ambalhum adol. Mereka kaya binatang bahkan lebih sesat. Nanti dicek di al-aruh 179. Kemudian solusinya apa? Direndahkannya itu negatif. Solusinya adalah ilal ladina amanu wa'amlu solehah ila akhiri. Juali amal iman, amal soleh. Dan silahkan yang lain. Kemudian yang ketiga adalah manusia disebut anas. Anas itu dari sisi sosiologis dan termasuk di dalamnya peribadatan. Ya peribadatan itu masuk sini karena ibadah dalam Islam itu tidak hanya urusan pribadi. Tapi juga urusan sosial. Jadi kalau ada yang berpendapat ibadah itu urusan pribadi sendiri-sendiri. Itu tidak dalam Islam. Jadi ibadah itu ya urusan sendiri dan urusan orang lain. Urusan dunia dan sekaligus akhirat. Kita hanya urusan akhirat saja ibadah itu. Tapi dunia juga. Nah ini paling banyak disebut di dalam Al-Quran. Nanti silahkan dilihat. Ya iwan nasu'budu robbakumulladi kholakokum baladina minqoblikum la'allakum tattakun. Jadi itu jual Al-Baqarah. Ya manusia anas itu. Ibadah lah pada Tuhan yang menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu. Agar kamu bertakwa. Nah ini sama sekalian ini sekilas. Sekilas Al-Quran menyebut Al-Basar, Al-Insan, Anas untuk manusia. Satu lagi sebutan Bani Adam yaitu anak keturunan Adam. Nah sama sekalian. Ini yang saya singgung dikit tentang Al-Basar ini penting. Jadi bagaimana penciptaan manusia secara fisik biologis. khususnya nanti dilihat di dalam surah Al-Mu'minun 12-14 dan Al-Hajat 5. Jadi tingkatan atau tahapan penciptaan manusia itu pertama sulalah mintin itu kalau di surah Al-Mu'minun 12 atau turok di Al-Hajat 5. Yaitu syaripati tanah. Jadi dulu manusia pertama Adam itu dari tanah. Bukan dari bapak, bukan dari ibu. Dari tanah. Kemudian di nomor dua, kemudian mutfah. Mutfah itu ya spirma, irmani. Kalau di surah Torek, mimma indafik dari air yang memancat. Maka, tahukah kamu manusia itu diciptakan dari apa? Jadi kulikomim ma indafik diciptakan dari air yang ma indafik, air yang memancat, muncrat, cerat. Jadi air yang muncrat. Kemudian setelah nutfah ketemu, spirma ketemu obum, diletakkan Allah dalam rahim, berubah menjadi alakoh, bumbalan darah, berubah jadi mudhoh, bumbalan daging, berubah jadi aizom. Dilengkapi dengan izom. Izom itu tulang atau kerangka. Nah, tulang dan kerangka itu, yang di dalam surah Mu'minun, disebutkan kasau nal-idhom man lahman. Jadi idhom tadi, tulang tadi dibungkus dengan lahman. Lahman itu daging. Jadi tulang itu dibungkus dengan daging. Kemudian setelah itu, Allah wangsa'na halkan akhar. Allah menjadikan halkan akhar penciptaan yang lain. Yang lain bentuknya. Jadi ketika bayi sudah 8-9 bulan dirahim, itu adalah bentuk manusia, itu beda dengan turab, sulalah mintin, beda dengan nutfah, halakoh, mudwab, idhom, beda semua. Dan bentuk manusia. Dan kemudian lahirlah. Bayi yang ketika lahir, dia membawa, saya biasa pakai istilah, membawa merek al-Islam. Fitrahnya adalah dia Muslim. Islam itu kayak merek, karena alam dan seisinya ini ibaratnya pabrik, miliknya Allah, pembuatnya Allah. Kemudian mereknya cuma satu. Produk dari pabrik alam ini adalah mahluk. Dan Allah kasih satu merek saja, al-Islam. Mengkara Islam itu adinul fitur, agama bawaan. Kemudian manusia itu bisa menjadi non-Muslim. Giyadis dikatakan, fa'abawahu yahawidanihi. Orang tuanya yang menjadikan Yahudi, yu nasironihi nasroni, yu majisani majus. Jadi merek awal manusia lahir itu Muslim. Islam, mereknya Islam. Kemudian ada yang begitu lahir, merek asli ditutup oleh ibunya dengan lakban, lalu diganti, dicarikan merek semua orang tuanya. tempelkan ke situ. Kemudian bayi itu tumbuh lahir, karena dia belajar, kemudian dia lihat ada lakbannya di klenrek, ternyata di bawah lakban itu ada merek asli. Kemudian lakban di klenrek, merek dari orang tuanya itu tidak dipakai lagi, hanya dia bersahdatain. Jadi kalau ada non-Muslim bersahdat, itu istilah saya bukan masuk Islam. tetapi kembali, kembali ke aslinya. Kembali ke Islam. Lanjut, selanjutnya, ini ayat yang menunjukkan kelahiran. Al-A'raf 78. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu, dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Allah menjadikan untuk kamu sama pendengaran penglihatan. Jadi bayi lahir selamat, itu karena Allah yang menyelamatkan, kemudian lahir dalam perut ibumu, tidak tahu apa-apa, kemudian dilengkapi anggota tubuh, kita harus bersyukur. Kemudian, ketika bayi lahir, ketika bayi lahir, Allah ceritakan jenis kalamin. Allah ceritakan jenis kalamin di surah as-surah ayat 49 dan nanti sambung 50 juga. Jadi Allah ceritakan Allah itu ceritakan ya semau dia. Yahabu limayya sa'inata, Yahabu limayya sa'udhukura. Dia kendaki itu ada lahir perempuan, dan dia kendaki lahir laki-laki. Jadi Allah hanya menciptakan jenis kalamin sumak dua, lapi-laki dan perempuan. Tidak ada yang ketiga. Jadi kalau ada manusia yang memakai jenis kalamin ketiga, yang ketiga itu namanya waria, bencong, wandu, okoneh, istilah, terserah. Itu buatannya manusia, bukan buatan Allah. Nah ini jenis kalamin. Ayat 50. Atau Allah itu nganugerahkan dua jenis laki-laki dan perempuan. Maknanya ini kembar. Kembar. Kembar laki-laki bisa, kembar perempuan, kembar laki-laki dan perempuan. Itu maunya Allah. Jadi ibu yang mengandung tidak asal protes, suami yang semangat istrinya hamil, jangan protes. Kalau Allah ngasih kembar, kembarnya dua, ada tiga, ada empat, sampai mungkin berapa. Dulu ada sampai enam atau lima kembar. Masya Allah. Terima aja. Sebagaimana juga menerima bagian ayat berikutnya. Allah itu menjadikan mandul kepada siapa yang dikehendaki. Yang mandul laki-laki atau mandul perempuan. Atau mandul dua-duanya. sehingga kita bisa lihat sahabat kita, teman kita, saudara kita yang sudah lama menikah, belum dikaruni anak. Dulu adik, ibarat saya nunggu sepuluh tahun, baru punya anak misalnya. Atau bahkan tidak punya anak. Ya semuanya tadi Allah menghendakinya seperti itu. Nah ini tentang jenis kelamin, kemudian kembaran, kemudian ada yang yang tadi tidak punya anak. Nah ini jamaah sekalian kita masuk ke Alimran 110. Ini ayat yang paling sering dibaca di Uni Sula. Dan kita akan melihat bagaimana manusia-manusia khaira ummah. A'udzubillahimineh syaitanir rajim untum khaira ummah ten uhrijat linnasi ta'muru nabil makrufi wa tan hauna'anil mungkari wa tu'minu nabilah walau aman ahlul kitab bila kana khairallahum minhumul mu'minuna wa akharuhumul fahsikum. Kamu, kuntum, kuntum itu kamu banyak. Bukan kamu satu. Kamu banyak. Kamu semua penduduk Uni Sula, keluarga besar Uni Sula, dosen, tendik, mahasiswa, semua, semua. Dan semua umat Islam, kita hanya Uni Sula saja. Semua. Semua muslim, mu'min, semua khaira ummah. Jadi menjadi umat yang terbaik. Kemudian uhrijat linnas, yang kemudian dikeluarkan untuk manusia. Untuk berda'wah kepada manusia. Apa yang dilakukan ketika uhrijat linnas? Kita keluar untuk masyarakat, dari Uni Sula itu, termasuk buddha itu, jangan hanya di kampus saja. Kita semuanya khaira ummah, membawa buddha keluar dari kampus. Uhrijat linnas. Kita teruskan buddha'i di rumah masing-masing. Kita teruskan buddha'i dengan tetangga masing-masing. Kita teruskan buddha'i ke adik-adik kita, suami, istri, anak, keponakan semua, ke masyarakat kita, jamaah kita. Kita teruskan itu buddha'i. Nah, poinnya, ketika uhrijat linnas keluar ke masyarakat, kita berda'wah, Amar Ma'ruf, Naimungkar, mengajak kebaikan, kemudian mencegah kemungkaran, wadu'minu Nabilah, mengajak semuanya iman pada Allah. Jadi Uni Sula sudah memproklamirkan menjadi generasi Bismillah, membangun generasi khaira ummah, ketika kita uhrijat linnas, keluar ke masyarakat, keluar ke masing-masing, masyarakat masing-masing, mari kita bawa iman. Kalau beriman, jangan sendirian, mengajak keluarganya semua beriman, mengajak semua teman tetangganya semua beriman, mengajak semua isi negeri Indonesia ini beriman semua. Juga kita lapangkan, Amar Ma'ruf, Naimungkar. Ini bagian belakangnya, nggak usah kita singgung, nanti dibaca sendiri. Cuma sekalian, saya menyebut manusia kesebelasan khaira ummah. Saya pakai istilah kesebelasan. Jadi kesebelasan itu ya kayak pemain cepat gula. Jumlahnya sebelas. Nah, maksud saya sebelas, itu adalah setidaknya, setidaknya saya sampaikan Anda sebelas. Sebelas diri khaira ummah. Apa manusia khaira ummah? Ya, tadi di ayat sudah disebutkan. Di ayat sudah disebutkan. Pertama, saya mempertamai orang beriman. Khaira ummah itu beriman. Niktikadubil kolob, apa yang dihatiin di dalam hati. Takri rubil lisan, diungkapkan secara lisan. Lu'a'ma lubil artan, diwujudkan dalam perbuatan. Ini namanya tiga aspek iman. Hati, lisan, perbuatan nyata. Apa yang diyakini, apa yang diikratkan, yaitu sasaran iman, yaitu rukun iman. Rukun iman. Jadi rukun iman, iman pada Allah, malaikat, dan seterusnya enam itu. Nah, jadi ini persoalan akidah. Jadi mulai tahun ini, ini yayasan di karyawan yayasan, itu menerapkan manajemen syariah penuh. Tandasan utamanya adalah iman, akidah, tawhid, kemudian ibadah. Dan ini kajian yang kami berikan ke teman-teman yayasan, itu akidah. Kita dijadwalkan 50 kali pertemuan dalam setahun ini, ngurusi akidah. Jadi ngurusi iman. Terutama iman kepada Allah, dan seterusnya. Nah, ini yang pertama, khaira'umah. Kemudian diungkapkan lesan itu artinya iman itu tidak hanya omdu, omong doang. Jadi selain dilakin hati, tidak hanya omong doang, takriru bilisan, tapi juga akmalu bil'ardhan. Dibuktikan dengan amal perbuatan. Jadi antara aspek iman tiga tadi, arti lesan perbuatan, kemudian digabungkan sama sasaran iman, yaitu rukun iman enam, itu kalau digabungkan, menjadi gambar, tiga lingkaran yang dipotong menjadi enam. Kesimpulannya adalah, bahwa setiap rukun iman mengandung tiga aspek iman. Iman kepada kitab misalnya, kepada Quran, itu satu harus punya aspek ikhtikotu bil'khol, yakini hati bahwa Al-Quran itu benar dari Allah. Kemudian diujudkan takriru bilisan, Quran itu ya dibaca, dipelajari, dibaca, dipahami. Kemudian amalu bil'ardhan, setelah itu diamalkan isinya apa. Jadi amal kita itu, amal iman Quran, amal imanih Quran. Amal kita itu, berlandaskan tuntunan Quran. Yang kedua, amar ma'ruf. Yang ketiga, nahim mungkah. Tadi sudah kita singgul. Kemudian, khaira ummah itu apa? Khaira ummah itu adalah, belajar mengajar Al-Quran. Jadi jamak sekalian, semuanya ya, semua dosen, semua pendik, semua mahasiswa, itu kita tarik ke sini semua. Kalau belum bisa mengajar, memang belajar dulu. Belajar membacanya dulu. Kemudian, belajar menghafalkannya. Belajar isinya apa. Misalnya. Sehingga kita ketika membaca Quran, kita paham apa isinya. Kita punya Quranic Learning Center. Itu tugas Quranic Learning Center itu, ya ini, ciri keempat itu. Khaira hukum man ta'alam al-Quran wa'allam al-Fuh. Jadi jangan sampai ya, memalukan kalau jadi karyawan unisula, dosen unisula. Urahaso moco Quran memalukan. Jadi kita harus mengubah. Ya moco belajar, rakitan sidik-sidik bisa gitu ya. Belajar. Setelah itu mengetahui isinya apa. Kemudian dihafalkan dan sebagainya. Jadi makanya ini program KLG ya. Jadi bagaimana kursus bahasa Arab untuk memahami Quran misalnya. Jadi menghafal Quran ini sudah dilakukan. Kajian tafsir tematik dan sebagainya. Ini luar biasa. Tapi perlu ditingkatkan. Ini banyak kegiatan. Ini nomor empat ini. Nomor lima, ahlakul karimah. Jadi tapi menyatakan, khairun nasi ahsanuhum kuluko. Saapi-api imenung sogui, uang sing ahlak mulio. Ini dibangun dengan budai misalnya. Berahlak mulia semuanya. Dosennya, tendiknya, muridnya. Dan kita ke rumah, keluarga kita, ketangga kita, masyarakat. Soal Indonesia, ahlakul karimah. Nomor enam. Nomor enam itu Nabi sebutkan, sebentar, yang tadi kita sebutkan Quran, khairukum manta'alam al-Quran itu hadis diwati r-Miri, tadi kita sebutkan di situ. Kemudian ahlakul karimah ini hadis diwati-Nya Tobloni, Ibn Wajah. Kemudian yang keenam ini, beramal baik dalam makna ihsan. Nabi sebutkan, khairun nasi mantola umuruhu, wahasuna'amaluhu. Sa'api-api imenung sogui, wong sing umure panjang, dowa umure, lan ape amale. Dowa umure, lan ape amale. Nah ini, di dalam hadis itu menggunakan kata ihsan, wahasuna'amaluhu. di dalam ahlak yang baik tadi, yang riwato'broni tadi, menggunakan ahsanuhum. Kata ahsan juga. Jadi ihsan itu intinya adalah kebaikan yang diliputi dengan kesadaran kita itu ketika berbuat baik di hadapan Allah. seolah-olah melihat Allah. Kalau kita nggak bisa melihat Allah, yakinlah Allah melihat kita. Jadi, antakbuddallaha, kita beribadah kepada Allah, keanaka tarahu, seperti kita melihat dia, di hadapan Allah. tapi kalau tidak bisa, yang memang nggak bisa, Manusia nggak bisa melihat Allah. Maka dia, Allah itu melihat kamu. Yakinlah Allah itu melihat kamu. Itulah tingkat ihsan. Ketujuh. Nah, ketujuh ini juga hadis yang sangat populer ini. Khairunnas. Angfa'ulimnas. Khairunnas. Khairunumah itu khairunnas angfa'ulimnas. Khairunumah adalah khairunnas. Angfa'ulimnas. Bermanfa'at bagi orang lain. Manfa'at tenaganya. Manfa'at ilmunya. Manfa'at hartanya. Manfa'at apa yang ada pada dia, manfa'at untuk orang lain. Jadi ilmunya, nasihatnya, tenaganya, pikirannya, konsepnya, uangnya, hartanya, kendaraannya, rumahnya. Bisa manfa'at untuk orang lain. Jadi pertimbangan kita misalnya membeli barang. Itu bisa dipertimbangkan. Saya membeli ini, barangkali saya tidak terlalu butuh. Tapi aku menjaga ini, muka-muka barang ini saya beli bermanfaat untuk teman saya, tetangga saya. Jadi bukan untuk diri kita. Jadi coba diniati seperti itu. Beli motor, beli mobil juga begitu. Saya beli motor, muka-muka motor saya bisa membantu tetangga saya mengantar kemana misalnya. Bermanfaat. Kita beli mobil, muka-muka mobilku bisa ditumpangi. Tonggoku, yang miskin, yang randi mobil, ingin numpah. Bisa dinunuti. Itu namanya khoirunas angfa'unin mas. Jadi bermanfaat. Tinggal apa yang kita punya. Kalau kita punya ilmu, sebarkan ke orang lain. Menjadi orang pinter itu jangan sendirian. Menjadi orang pinter itu ngajak orang banyak. Kemudian menjadi, ya kita kecukupan lah. Sandang pangan kecukupan menjadi sejahtera. Ya kalau sejahtera itu jangan sendirian, ngajak orang banyak. Saya sering katakan ke jamaah itu. yang waratnya juga diwian. Warat itu ngajak orang banyak. Warat ngajak orang banyak. Pinter ngajak orang banyak. Itu sejahtera, sehat ngajak orang banyak. Sehat diwian. Sehat itu ngajak orang banyak. Masuk sehat diwi. Nah gitu. Itu namanya angfa'unin. Bermanfaat untuk manusia. Nah jamaah sekalian, nomor delapan. khairu 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 ummah itu dikatakan di hadis riwat muslim. Ini insyaallah sokhaih. Yang namanya khairu ummah itu adalah khairu muslimina men salimal muslimuna min lisanihi wa yadi'i. Sa'api-api'i muslim. Yogi muslim sing selamat. Dari lesan dan tangannya. Artinya, lesan kita, tangan kita itu bisa menyelamatkan orang lain. Kok selamat kok dewi? Selamat itu ngajak orang ngakeh gitu. Selamat itu ada orang banyak. Jangan sendiri ya. Jaman sekalian, kemarin pagi saya ditanya oleh jamaah saya tentang lidah. Orang ngomong itu. Jadi, ngomong itu memang Masya Allah. Kita makhluk sosial setiap hari ketemu orang pasti bicara. Sering gegeran masyarakat itu garang-garang lidah kita. Ngomong, ngomong-ngomong. Maka, Nabi itu sangat benar. Maka, atau diam. Bicara itu tingkatan pertama bicara baik. Kalau susah bicara baik, diam. Diam lebih baik daripada bicara yang tidak baik. Jadi, kita jaga. Tangan kita juga kita jaga. Jadi, tangan kita kita jaga supaya memberi keselamatan diri dan orang lain. Yang sekalian kita wudhu, itu filosofi wudhu. Ketika kita membasu tangan saat wudhu, itu tidak hanya membersihkan, membasu kotoran di tangan, debu, dan lain-lain. Tetapi, membasu tangan itu dalam wudhu juga bermakna filosofis membasu, membersihkan kotoran perbuatan kotor tangan kita. Jangan sampai melukai orang lain. Kering terjadi tangan digunakan belum ngebugi. untuk membunuh suami, membunuh istri, astagfirullah. Untuk menggotong orang dibuang ke sungai Tengkali. Sekarang kan lagi diadili dengan lihat di TV. Itu tangan dan lesan itu memang kompak. Padahal nanti tangan sama lesan itu, sekarang kan lesan ngomong, tangan itu melakukan pekerjaan. Sekarang nanti di akhirnya itu akan tukar pekerjaan itu. ketika menghisap manusia pada hari kiamat nanti, al-yaumah pada hari akhirat nanti, nahdimu ala afa'ihim. Jadi mulut itu akan ditutup, dilakukan mulut kita. Itu istilah saya. Orang saya ngomong, ya, watu kalimuna edin nas, maka tangan manusia itu yang ngomong, yang laporan. Oh, ini Jumat, tanggal Sigan, ada majlidu hawa, banyak yang datang, dan sebagainya. Ini yang laporan tangan kita itu, bukan mulut kita. Watas hadu arjuluhum, kakinya menjadi saksi. Di makahan nyaksipun terhadap apa yang dilakukan. Itu di akhirat besok begitu. Maka kalau ada orang yang misalnya ingin, aku nggak ingin dilaporkan, yaudah, kalau kemana-mana tangannya ditinggal di rumah. Aku nggak ingin disaksikan perbuatan saya, yaudah, kakimu tinggal di rumah. Jadi kalau kemana-mana biar nggak ada saksi, biar nggak ada yang laporin tanganmu, kakimu tinggal di rumah. Tapi apa bisa? Nggak bisa. Tidak bisa. Lanjut. Berlaku baik pada keluarga. Ini Masya Allah ini riwayat Ibnu Asakir. Ini udah dicontohkan beliau kan jenapi Muhammad S.A.W. sebaik-baik kamu itu yang paling baik dengan keluarganya. Dan aku paling baik terhadap keluarga Bapak Nabi. Masya Allah. Kepada suami, kepada isteri, kepada anak, orang tua, ayah, ibu. Itu harus yang terbaik. Tapi kenyataannya banyak adik, kakak, kandung, gegeran. ada yang adiknya dituntut pengadilan. Kemana orang tua kandungnya dituntut pengadilan, gol-gol warisan. Adik kakak bunuh-bunuhan, warisan lagi. Suami, istri juga gitu. Ada yang saling bunuh asetok. Yang sepuluh. Yang sepuluh itu keseimbangan. Keseimbangan antara dunia akhir. Nabi nyatakan ini di hadis deweb hatib dari Anas bin Malik. Sebaik-baik kamu adalah orang yang tidak meninggalkan akhiratnya untuk dunianya dan tidak meninggalkan dunianya untuk akhiratnya serta tidak menjadi beban bagi orang lain. Ini luar biasa. Jadi dua-duanya dunia hasanah wakil hasanah. Karena semua urusan manusia Islam muslim itu urusan dunia akhirat. Makan, minum itu dunia akhirat. Bukan hanya urusan dunia. Sholat itu dunia akhirat. Kita bekerja itu cari nafkah itu tidak hanya urusan dunia. Dunia akhirat itu. Dunia akhirat. Semua urusan dunia akhirat. Apapun urusan dunia akhirat. Jadi jangan cuma mikir umum dunia atau tidak. Itu nyambung dunia sama akhirat itu nyambung jadi satu. Apapun yang kita lakukan itu urusannya dunia akhirat. Ibu-ibu misalnya atau bapak-bapak masak di dapur masak di dapur buat nasi goreng. Bukan urusan dunia pantok enggak. Itu urusan dunia akhir. Karena ketika kita memasak di dapur itu tetap toharo menjaga kebersihan alatnya bersih nasinya atau berasnya dipususi itu ajarannya toharo dalam sholat itu dapat pahala masak dengan basmalah itu juga jadi memasak nasi goreng itu urusan dunia akhirat. Dan sebagainya para dokter itu ngurusi pasien itu enggak hanya urusan dunia sembuh sampai duit enggak sama urusan akhirat itu. akan ditanya itu gimana kamu Bapak Ibu Dokter memeriksa dan sebagainya dan sebagainya bayar hutan tetap dijanji terakhir karena kesebelasan ini sebelas jadi yang namanya khaira umah yang tadi sebelumnya adalah seimbang dunia akhirat dan jangan menjadi beban orang lain termasuk orang minta minta itu beban orang lain kalau bisa tidak minta tapi memberi karena ajaran Islam itu ke orang lain memberi mintanya itu kepada Allah bukan ke orang lain kemudian yang sebelas itu membayar hutang atau bisa dimaknai tepati januari hutang itu tidak hanya pinjam uang pinjam barang juga kalau pinjam uang hutang itu ketika kita meminjam barang meminjam motor meminjam alat ke tetangga ke teman itu dibalik karena itu juga hutang jangan pinjam alat itu bukan orang umah seperti janji karena hutang itu adalah janji janji-janji kita kepada Allah iya kan naskain janji kita kepada Rasulullah kita baca salawat janji kita kepada umat manusia kita kita baca salam di akhir di akhir salat assalamualaikum selamat damai untuk kamu warahmatullahi rahmat untuk kamu tengok kanan untuk semua yang ada di kananku kemudian janji itu ulangi lagi tengok kiri untuk semua yang ada di kiriku siapa kanan kirimu kanan kiriku adalah manusia dan bukan manusia manusia muslim dan non muslim jadi orang sholat itu selesai sholat harus menuhi janji ini supaya orang yang menegakkan sholat itu menjadi sumber kedamaian keselamatan sumber kasih sayang sumber keberkahan untuk siapa saja saya saya kira itu yang bisa saya sampaikan jadi waktunya sudah hampir habis semoga ini sedikit bermanfaat jadi ini kita sampaikan maaf agak ngebut sedikit sedangkan ini perlu waktu sebenarnya satu jam lebih kalau dengan dialognya bapak ibu sekalian yang hormati semoga bermanfaat terima kasih banyak atas perhatian yang diberikan semoga Allah meridui kegiatan kita dan maju terus majlis Tuhan supaya bisa menyekarkan iman kita kita tutup dengan doa bersama-sama ma'udzubillah minashaytanirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 terima kasih wa'alaikum subhanakallahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim